Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 27 November 2023 Berita utama tim Ganjar Kian Solid Soliditas tim pemenangan Ganjar di Sulawesi Selatan terus meningkat dan siap tancap gas setelah ditetapkannya Ketua Baru Dr. Udin Saputrah Malik sebagai Ketua Tim Pemenangan di Sulawesi Selatan Keseriusan Ganjar untuk menggarap suara di Sulawesi Selatan juga terbukti dengan intensitas kehadirannya di sejumlah daerah di daerah ini Berita selanjutnya, Ketua Golkar tak pasti diusung Jabatan sebagai Ketua di Partai Golkar tidak menjamin akan menjadi prioritas figur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah mendatang Persaingan sengit internal kader Partai Golkar akan terjadi dalam memperebutkan tiket pilkada 2024 tahun depan Berita terakhir, bukti hadirnya pemerintah penuhi kebutuhan anak Indonesia UPT PPRSA Inang Matutu Dinas Sosial Sulawesi Selatan menyajikan layanan tempat untuk menonton anak-anak usia 0 hingga 5 tahun Tempat ini sebagai bukti hadirnya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan penanganan anak Indonesia yang akan didampingi dengan tenaga-tenaga profesional dan ahli di bidangnya secara gratis Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas